Hai, tahukah Anda, jika rumus indeks mempunyai, dua buah sintak, yakni dalam bentuk array, dan dalam bentuk reference. Ingin tahu perbedaan kedua sintak ini? Mari kita bahas, cara membuat rumus indeks di Excel. Sintak rumus indeks yang pertama, berfungsi menampilkan data dari array, yang dipilih berdasarkan baris dan kolom. Untuk array sendiri, yakni rentang sel, dari sel B4, hingga sel F11. Row 6, adalah urutan baris yang akan dipilih. Agar mudah dilihat, sel H3, kita jadikan row 6. Jika pada row 6, menunjukkan 6, artinya akan mengambil baris yang ke-6. Kolom 6, kita jadikan saja, sel J3, sebagai kolom 6. Kolom 6, adalah urutan kolom yang akan dipilih. Kolom 6 menunjukkan angka 4, artinya yang diambil yakni kolom yang ke-4. Sehingga hasil dari rumus indeks ini yakni 72, yang diambil dari, row ke-6 dan kolom ke-4. Jika array pada rumus indeks, kita gunakan hanya satu kolom saja, maka yang diperlukan hanya row 6 saja, sehingga kolom 6 tidak diperlukan. Dan jika arraynya, kita ambil dari kumpulan baris dan kolom, dan mengosongkan row 6, dan mengisi kolom 6-nya saja. Maka diambil yakni, seluruh data, yang ada di dalam satu kolom, sesuai dengan kolom 6, hal ini bisa dilihat, dengan menekan tombol F9 pada keyboard. Sintak indeks kedua, yakni referens, berfungsi menampilkan data, dari kumpulan potongan array, berdasarkan posisi baris, kolom dan posisi potongan array. Untuk referens, buat dalam kurung terlebih dahulu, ambil dari potongan sel B4 hingga B14, Lalu pilih array yang berbeda, dengan menekan tombol Ctrl, lalu pilih sel E7 hingga F17, dan sel I8 hingga sel I18. Row 6, adalah urutan baris yang akan dipilih, jika pada row 6-2, maka akan memilih, urutan baris kedua. Kolom 6, adalah urutan kolom yang akan dipilih, jika kolom 6-2, maka akan memilih, urutan kolom kedua. Lalu area 6, adalah urutan potongan array yang akan dipilih, sesuai dengan urutan pada referens. Maka rumus indeks menghasilkan 77, karena berada pada row kedua, dengan urutan kolom kedua, urutan potongan array kedua. Jika area 6 diganti menjadi 1, maka akan menghasilkan error ref, karena pada potongan array urutan 1, tidak mempunyai kolom yang kedua. Dan seperti sintak pertama, jika tidak terdapat nilai, pada row 6-nya, maka akan menghasilkan, semua data yang ada, di dalam satu kolom tersebut. Klik subscribe, dan tonton video lainnya.